Intro Halo guys Sebelum kalian menonton Jangan lupa like Lalu subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jika sudah Terima kasih Dan selamat menonton Oke guys Selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini Gue akan memberikan kepada kalian Showcase dari buah Graffiti-Graffiti Atau Zuzi-Zuzi Nomi Atau apa? Ziza-Zuzi Eh Ya begitulah ya pokoknya Pokoknya buah Graffiti-Graffiti Nah buah ini Kalo di anime One Piece itu Dipake sama Fujitora Admiral yang baru Jadi buat kalian yang udah menunggu video ini Kita langsung aja ya Kita showcase Oke guys Jadi di skill pertama dari buah Graffiti-Graffiti ini Kita punya namanya Fierce Tiger Ini kayak kita bikin Kayak ngedorong musuhnya gitu ya Kayak gini Kita coba Oke ini guys Ini udah gue kumpulin Kita coba skill satunya ya Ini kayak skill area lurus gitu Kayak mirip skillnya Ice-Ice Tapi kalo Ice-Ice yang Ice-Search itu kan dia Terus tuh Nah sedangkan ini Ngedorong Melawan Dan itu demeknya sakit Oke guys Jadi Di skill kedua Kita punya namanya Graffiti-Obeations Nah Graffiti-Obeations ini Kayak di Animanya Fujitora Dia kayak ngebuat Force Field di sekitarnya Terus dia kayak Memaksa lawannya tuh Kayak tunduk ke tanah gitu Jadi kayak gini nih guys Nah kayak gitu tuh guys Kalian bisa liat sendiri Dia kayak langsung nunduk gitu lawannya Dia gak bisa ngapa-ngapain Dan itu keren banget Dan itu Enak juga dipake buat mob Cuman damagenya Kalo gue bandingin Yang Graffiti-Obeations Sama First Tiger tuh Menurut gue lebih sakitan First Tiger Karena dia lebih cepat Cooldownnya lebih cepat Sama damagenya juga lebih sakit Kalo kalian bisa liat Ini kan damagenya cuman 30 tujuan Sedangkan First Tiger itu Damagenya 400 Oke di skill ketiga Kita punya namanya Meteor Peach Ini kayak dia yang Fujitora juga Kayak turun meteor gitu Waktu dia Bertiga gitu ya Doflamingo Travagalow Sama Fujitora Mereka berantem gitu kan Di pulau Terus Fujitora keluarin meteor Terus sama juga kayak gini guys Boom Dia kayak ada cahaya ke atas Terus meteor jatuh Ini damagenya Sakit banget Sumpah Sakit banget Ini kalo Mungkin kalo levelnya udah Mentok Terus ini udah mentok Mungkin bisa setengah darah Ngelohon orang Satu kali hit Kena meteor Itu yang membuat skillnya Sakit banget Cuman skillnya punya Satu kekurangan guys Ini kalo buat farming Cocoknya untuk Last hit aja Karena kalo kita hit dia Misalnya ya Kayak gini Nah musuhnya tuh mental Kemana-mana Nanti gue Coba gue kasih liat deh guys Gue kasih liat ke Polo-Kolosio Bentar ya Kalo disini Satu hit mati Soalnya sakit banget Meteor Peach ini Oke nih guys Kita udah di kolosium Kita langsung coba aja Meteor Peach ya Nah jadi kalo menurut gue Skillnya sebenernya sakit Cuman Kalo dipake untuk farming Gimana ya Bagus sih Sakit Cuman lebih cocok buat last hit Soalnya dia Ya kayak gini nih Efeknya Nah musuhnya terbang tuh Gak tau kemana Ilang Cuman sakit liat tuh Ini aja Level 200 25 Dar es gitu tuh Cuman satu kali Pake Meteor Peach Gue suka banget sih Ini skill Keren Oke guys Di skill yang keempat Itu kita punya Namanya Fire Festival Nah kalo yang Meteor Peach Ini kita cuman Turunin satu Kayak gini Kalo Fire Festival Kayak gini guys Wow Ini skill Terkeren sih Kacau Kacau kerennya Jadi damagenya itu Sesakit Yang Meteor Peach Tapi dia banyak guys Ini buat PvP sih Magnus banget Kalo kena Itu orang pasti Kalo gak langsung Gepo kayak gini Kabur Itu gak mungkin sih Karena dia Tapi emang worth it Lihat gak Keren banget Dan yang Terakhir nih Skill tambahan aja Boulder Flight Nah Border Flight ini Dia Terbangnya beda ya Buah-buah lainnya Kayak misalnya Merah-merah Dark Dark Atau Magma Magma Nah kalo itu kan Bisa langsung terbang Dari mana aja Gitu Kalo Light Light Dia lompat Langsung terbang kan Nah kalo Graffiti-graffiti Ini dia gak bisa guys Graffiti-graffiti Ini dia harus Terbangnya itu Harus mendarat dulu Harus disini Dia baru bisa terbang Nah Lihat kan Sedangkan Misalnya ya Kita terbang di udara Lagi di udara Misalnya lagi-lagi di udara Terus terbang Terus terbang Nah Itu gak akan bisa Tuh Gak akan bisa Jadi dia harus di tanah Baru bisa terbang Nah Boulder Flight ini Dia ngambil Tekstur yang ada di bawah Dia sekarang Misalnya kalo di Tanah Yang berumput Tadi kan pas gue pake Boulder Flight Dia kan berumput tuh Sedangkan gue misalnya Pake disini Di batu-batu Dia juga akan ngikutin Batu-batu guys Jadi kayak gini Tuh Dan ini menurut gue Terbangnya ya Agak cepet sih Lumayan lah Cuman ya gak secepet Merah-merah sama Pika-pika ya Jauh banget Apalagi pika-pika Wah itu Buah paling enak sih Kalo buat terbang Oke jadi itu showcase-nya Sekarang kita akan coba Untuk Melawan Boss Seperti biasa Impel Down Kita akan mencoba Melawan Warden Atau Chief Warden Atau mungkin kalo Doflamingo Kita coba dengan Doflamingo Dan itu Yang kemarin Ada yang minta Untuk review Electro Ini gue lagi Naikin Mastery-nya ya Kemarin gue udah beli Electro nih Oke guys Kita udah nyampe Di Impel Down Kita ambil Di sini dulu Oke ada Chief Warden Kita coba langsung Chief Warden ya Kuat lah Ini level kita udah 295 Sebenernya kita 300 Terus Yaudah flamingo nya Nggak ada guys Jadi yaudah Kita Ngelawan 2 aja ya Kita coba Headbutt First Tiger Nah ini keren banget Nah ini keren banget First Tiger Jadi kita kayak Ngedorong Nusuk belakang Itu berguna banget Lalu Nih guys Gue kasih tau Kombonya Graffiti Graffiti Iya jadi Kalian pertama First Tiger dulu Lalu kalian Meteor Peach Lalu kalian langsung Graffiti Obesence Ini kayak langsung Ikat lawannya Jadi begitu Kalian jatuhin Meteor Dia akan langsung Ikat Ini gue mau Pake VR Festival Tapi takut Kena Warden Nah gapapa lah Kita coba Langsung Festival Woh Sakit banget guys Kalian liat Dia terbang kemana-mana Overpower Sih gue bilang Nah itu guys Liat kan Dia langsung kayak Ketarik lagi Ketika kita pake Kombonya Eh eh Kenapa nih Eh 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 Dan itu Sakit Liat kalian Buahnya ini Sakit banget Menurut gue Untuk buat PvP ini Cocok banget Satu lawan satu Juga cocok Nah kita combo lagi Nah Jadi dia Meteornya Kan kalo Meteor itu kan Dia musuhnya Pasti terbang kemana-mana kan Nah jadi kita Tahan dia Pake Graffiti Obesions Darah bertinggal dikit Mati Gara-gara Nge-lag Gak lu Gakiku Gak so Anak Gak 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 G appears Gara-gara ngelak kita kalah guys Oh iya Dan barusan aja Ada kejadian kocak sih Gua gak ngerti lagi Ada orang Ngasih buah iblis gratis kalian liat Sen-sen fruit Jadi abis ini kita sen-sen ya Gua gak ngerti lagi Kita review sedikitin lagi Kita langsung bunuh aja kita coba ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bam itu dia guys Kita berhasil melawan Dengan menggunakan Buah graffiti graffiti Oke jadi kita langsung review aja ya guys Oke jadi kalau menurut gue buah gravity-graffiti ini kelebihannya satu Yang pertama, damage-nya sakit Gue gak tau dibandingin sama buah iblis lain sih Kayak pau-pau atau rambel-rambel Tapi gue yakin rambel-rambel yang pau-pau itu sih lebih sakit sih daripada ini Cuman ya damage-nya ini sakit lah Dia masuk ke tire tertinggi lah Istilahnya dari semua buah yang ada di game block disini Gravity-graffiti ini Termasuk buah di tire yang tertinggi Lalu kelebihan yang pertama itu Damage-nya mantap Yang kedua Buah ini gampang banget buat di combo Kayak yang tadi kalian lihat kita meteor pitch Habis itu langsung gravity obeisance Udah Itu gue yakin kalian pvp seperti itu Musuh mungkin udah setengah darah lebih Kalian tinggal finishingnya langsung pake fire festival Dia pasti langsung kabur Nah yang ketiga kelebihannya itu Animasinya keren banget guys Kalau kalian lihat yang festival ini Ini gue entah kenapa gue suka banget Liat kayak jatuhin meteor banyak banget Itu keren Itu keren menurut gue Sama yang meteor pitch juga ya oke lah Walaupun satu gitu Sama yang gravity obeisance tuh keren banget Kalau kalian pake lawan orang Dia orangnya kayak langsung tunduk ke bawah gitu Nunduk Kayak bener-bener berlutut satu kaki gitu Itu keren banget sih Yang keempat ini skill useful sih Jadi ada buat kaburnya Pake fierce tiger Pake meteor pitch juga bisa buat kabur Karena sekali kena musuhnya tuh kayak kelempar gitu kan Gravity obeisance juga Dia kayak menahan semua musuh di areanya itu Ketanah gitu loh Dan ini keren sih Dia utilitynya bagus kalau gue bilang Karena sisinya banyak Kalian bisa ngelempar Kalian bisa nge-stun Kalian bisa ngelempar pake meteor pitch Atau kalian bisa pake fire festival Itu sama Keren Sejauh ini Ini buah yang keren sih Yang pernah gue coba Oke kita langsung ke kekurangannya ya guys Karena Ada cukup Lumayan sih kekurangannya Kalau menurut gue Pertama kekurangannya Harganya mahal Kalau kalian beli di dealer Seperti yang tadi gue bilang Kalau gak salah tuh harganya 2.500.000 Kalau misalnya gue salah Tolong komen di bawah ya Jadi kalau kalian Ya hoki-hokian lah Dapet buah ini gitu Kalau kalian bener-bener mau cari buah ini Kalian harus cari Hoki-hokian gitu Untuk dapetin buah ini Entah kalian nyari di Nyari muter-muter map Atau kalian mungkin Nungguin dealer ya Karena ya Dealer itu gue gak tau sih Dia spawnnya kayak gimana Karena Yang udah pasti ada itu kan Bomb-bomb sama spike-spike Nah sedangkan yang lain gue gak tau Kadang-kadang ada Kadang-kadang gak ada Lalu kekurangan yang kedua itu Buah ini kalau buat Farming gitu Farming mastery misalnya Gue rasa Ya Kurang sih Kalau gue bilang kurang ya Karena pertama Dia kan paramesia Paramesia itu masih bisa dipukul Kayak tadi kita mati Berarti kita masih bisa dipukul gitu Oke guys Jadi itu showcase Dan review untuk buah Gravity Gravity Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Jangan lupa share juga Dan jangan lupa subscribe ya Subscribe di bawah Subscribe itu gratis kok guys Ya tenang aja Dan kalian bisa nyalain juga Ronceng notifikasinya Jadi setiap kali gue update video Kalian akan tau Oke thank you for watching Kalau begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya